Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan di akhir cerita. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak kisah sahabat pelangi. Can! Canra! Canra! Udah bawa perlengkapan semuanya, Can? Ya dong. Yuk! Bener ya. Beres. Yuk, berangkat. Oke. Yuk. Eh, Nisa. Kak Dewi adakah? Eh, Marta. Kak Dewinya lagi pergi pengajian. Kenapa, tak? Oh, ini. Mama ada titip uang arisan. Mama bilang nanti sore tidak bisa datang. Oh, iya. Nanti Nisa sampaikan ke Teteh ya. Iya. Makasih ya. Hmm, Marta. Kamu sudah dengar kabar soal bu guru ajang? Ibu ajang? Eh, kenapakah dengan ibu guru kesayangan kita itu? Tadi Teteh bilang ke aku. Katanya Ibu ajang teh mau dipindahkan tugas ke luar kota. Eh, kenapakah? Katanya sih mau jadi kepala sekolah di tempat lain itu. Eh, eh. Jadi Ibu ajang tidak mengajar kita lagi, Kak? Sedih sekali ya. Eh, eh. Bagaimana kalau kita kasih hadiah sebagai kenang-kenangan? Jadi nanti Ibu ajang akan selalu ingat kita. Wah, iya ya. Hmm, tapi hadiahnya apa tuh? Iya ya. Yes! Jadi deh. Jan, punyaku sudah siap terbang nih. Wah, keren tuh, Jan. Siapa dulu yang bikin? Wah, Jan. Eh, bentar deh. Tapi itu kerangkanya kayaknya nggak pas deh, Jan. Ah, so tau kamu. Ya, dibilangin. Nggak mungkin lah. Udah keren gini, Kak. Iya, emang keren. Tapi kerangkanya nggak pas. Ah, nggak mungkin lah. Ya udah, coba aja kita terbangin. Oke. Siapa takut? Pasti keren banget lah terbangnya nanti. Pegang layangannya yang bener ya, Jan. Angkat tinggi-tinggi. Iya. Lepasin, Jan. Yah, kok gitu terbangnya? Oh iya, tadi kan aku bilang juga apa. Coba, Jan. Gantian aku yang pegang. Kamu yang tarik benangnya ya. Ada yang nggak beres, Jan. Apanya ya? Hmm, kayaknya dikerangkanya deh. Iya, tapi kenapa? Hmm, gimana kalau kita tanya Kak Tio aja yuk? Siapa tahu dia bisa bantu. Yaudah, yuk. Selamat pagi, Kak Tio. Selamat pagi juga, Wayan. Chandra. Kak, ini tadi aku kan bikin layangan. Udah keren-keren padahal. Nih, lihat deh Kak. Pesawat tempur. Keren kan? Wah, iya. Keren. Tapi nggak bisa terbang. Hihihi, jadi nggak keren deh. Huh? Bukannya nggak bisa terbang. Tapi terbangnya baru sedikit terus ke arah kanan mulu. Terus jatuh. Coba sini. Mana layanganmu, Jan? Nah, ini. Ketemu deh penyebabnya. Kenapa, Kak? Kasih tahu lagi nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Ini tuh kerangkanya tidak seimbang. Sebelah kanan ukurannya lebih banyak dibanding kiri. Jadi jelas aja dia condong berat ke kanan. Oh, tuh kan apa kubilang. Ya, iya. Ya, iya. Kita benerin aja dulu. Biar nanti kalian bisa main. Nah, adik-adik, seru kan ceritanya? Sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah... Mengapa layangan wayan tidak bisa terbang dengan baik? Dicatat ya, mengapa layangan wayan tidak bisa terbang dengan baik? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas, ya. Eh, kemana ini wayan dan Chandra? Biasanya mereka main di sini sudah. Hmm, apa mereka ke rumah baca ya? Eh, tapi sana saja kalau begitu, eh. Seperti ini nih kerangka yang seimbang. Wah, iya. Berarti harus diukur dengan benar, ya, Kak? Ya, iya, layan. Kayak badanku. Seimbang sama makannya. Wah, kalau layangannya segede kamu, mana bisa terbang? Sudah, tinggal dihiaskan. Terus layanganku ini gimana, Kak? Eh, sini. Coba kakak lihat. Hmm, ini hampir sempurna. Hanya kurang sedikit saja. Lemnya di sisi kiri kebanyakan. Nanti akibatnya juga bisa kurang seimbang. Apa aku bilang, Chan? Pasti nggak benar juga. Tapi beda dong. Kerangkaku benar. Selamat pagi semua. Pagi, Marta. Eh, eh. Sedang sibuk apa kalian? Bikin layangan, Kak. Wow, layangan. So pasti keren, oh. Iya dong. Siapa dulu? Iya, Kak. Seperti punya aku. Gambarnya es krim. Keren, kan? Hihihi. Iya juga, ya. Eh, kalau begitu, Beto mau juga bikin, eh? Ah, enggak, enggak. Ini tuh, Mainan anak laki-laki tau. Eh, eh. Kenapa begitu? Ah, Wayan. Kamu ngarang aja deh. Hehehe. Nggak kotak. Anak cewek juga boleh. Itu sudah. Kakak bilang boleh. Aduh, bukan apa-apa, Kak. Ntar, kalau anak cewek ikut-ikutan main, Bakal ribet deh. Eh, Wayan. Gini aja. Marta nggak usah bikin layangan baru. Pakai yang dua ini aja. Kalian mainnya barengan. Bisa gantian kok. Nah, iya. Gitu aja. Iya. Iya, iya deh. Huh. Hehehe. Itu sudah. Terima kasih, ya. Duh, 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 duh. Main layangan asik. Hehehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata pada kumpul di sini. Ini. Mereka lagi bikin layangan. Nanti kita main sama-sama, eh. Oh, iya, iya. Hmm, Marta. Tadi udah bilangin soal buguru ajang belum? Astaga. Eh, lupa sudah. Aduh, maaf. Tadi soal asik di ngelayangan, eh. Kenapa emang, Nis? Nah, gini. Teh Dewi bilang ke Nisa, katanya buguru ajang mau pindah tugas ke luar kota. Yang guru bahasa Indonesia itu, Nis? Iya, kak. Yah. Bugu ajang kadang pinjam buku juga ke sini. Hmm, kenapa ya ibu pindah? Hmm, dengar-dengar. Karena buguru dijadikan kepala sekolah di tempat lain. Oh, gitu. Aduh, sayang ya. Padahal bu ajang guru kesayangan kita. Iya, eh. Tadi aku sama Nisa ada bicara sudah. Ada rencana. Eh, buat bikin kado kenang-kenangan. Wah, iya. Usul yang bagus tuh. Apa ya kira-kira hadiahnya? Hmm, gimana kalau kita kasih kue buatan mamaku? Pasti ibu ajang suka deh. Aduh, kalau kue sih bisa langsung habis dimakan. Nggak mungkin ibu simpan terus. Oh, iya juga ya. Kalau kita kasih tas, sepatu, atau dompet gimana? Ha-ha, bagus itu. Nah, kan bisa ibu pakai kalau tugas di sana nanti. Hmm, kalau sepatu? Kita harus tahu nomernya. Ntar nggak jadi kejutan dong. Iya, lagi pula kita harus kumpulin uang jajan kan buat beli barang itu. Dan kita nggak tahu harga yang bagus berapa. Iya. Belum tentu uang jajan kita cukup. Iya, ya. Ya, jadi apa tuh? Ya, tidak usah barang mahal. Yang penting bisa diingat selalu sama beliau. Apa ya? Kakak ada usul menarik nih. Gimana kalau kalian berfoto bersama, lalu dibuat figura gitu. Wah, usul yang bagus, Kak. Iya, pasti nanti ibu ajeng suka. Dan ingat kita selalu kalau lihat foto kita. Yeay, mantap. Ya sudah, kalau begitu, lusa kalian datang lagi aja. Sore-sore ya, jam 4 gitu. Kakak, nanti yang fotoin kalian. Yeay, asik. Kalian bisa main di taman bermain sana. Anginnya bagus lho di sana. Nah, adik-adik, seru kan ceritanya? Sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah... Selain foto bersama yang dipigura, hadiah apa yang ingin kamu berikan kepada Bu Ajeng agar selalu diingat? Dicatat ya. Selain foto bersama yang dipigura, hadiah apa yang ingin kamu berikan kepada Bu Ajeng agar selalu diingat? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya. Sebelum kembali menyimak lanjutan cerita sahabat pelangi, sekarang ada sahabat lainnya yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah nih. Yuk kita lihat. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau belajar tentang pecahan ya. Aku mempunyai sebuah satu pisang. Nah, kita bagi dua pisangnya ya. Nah, ini namanya seper dua. Kalau seper empat, kita bagi lagi. Nah, ini namanya seper empat. Kalau sepertiga, misalnya kita simpan satu pisang. Nah, ini namanya sepertiga. Mudah kan? Eh, kakak. Kita harus gaya seperti apa, kak? Hmm, coba. Kalian seperti berjejer, lalu saling rangkul tangan ke bahu teman ya. Gimana sih maksudnya? Seperti pemain sepak bola kalau mau mulai tanding itu ya, kak? Nah, iya. Coba Wayan, kasih tau teman-temanmu. Selang-seling cewek-cowok ya. Ayo, kasih senyum yang bagus dong. Ya, yang santai ya. Wah, sudah banyak nih. Lucu-lucu fotonya. Lihat, kak. Jadinya kayak apa sih? Chandra, lompat kamu itu gaya apa sih? Gaya bangau terbang kayaknya. Wah, banyak nih hasilnya. Lucu-lucu lho. Eee, kami memang anak-anak manis, toh. Itu sudah. Nah, ini rencananya mau gimana? Kalian kasih ke ibu guru pakai apa? Pakai frame foto aja, kak. Sebanyak ini. Ya ampun, mau segede apa framenya, Jan? Eee, iya ya. Tidak mungkin itu. Pasti besar sekali framenya. Ah iya, kalau gitu dibagi beberapa frame aja. Eee, iya juga sih. Kasian ibu ajeng, kalau dia harus bawa-bawa frame keluar kota. Kumaha tuh. Eee, gini aja. Gimana kalau kita taruh di album foto? Oh iya, kak. Betul tuh. Jadi semua foto bisa masuk. Eee, berarti kita harus beli album foto, kak? Ya, iya lah. Eee, gimana kalau kita bikin sendiri aja album fotonya? Bikinnya gimana? Bikin yang sederhana aja. Misal, dari kertas karton. Atau dari dus bekas. Jadi, kan benar-benar karya kalian. Dan tentang kalian isinya semua. Wah, itu sudah. Terus, kapan kita bikinnya, kak? Besok aja lagi, seperti tadi. Sekarang kan sudah waktunya maghrib. Kalian harus pulang ya. Oke, kak. Besok, kalian bawa aja perlengkapannya. Kita bikin sama-sama di sini. Ah, iya. Marta mau bawa kertas warna, eh. Siapa tahu kita pakai besok. Hmm, aku juga deh. Bawa kertas krep, ya. Atau nanti Nisa lihat-lihat lagi. Kalau ada yang lucu buat dihias. Bawa Chandra aja buat dihias. Kan Chandra lucu. Hahaha. Kakak, ini mau berapa lembar kah albumnya? Coba kita bikin lima sampai tujuh lembar dulu deh. Kalau kurang, nanti bisa bikin lagi. Terus, nggak harus sama kan hiasan perlembarnya? Nggak dong. Justru kalian masing-masing bebas aja. Bikin seperti apa. Yang penting, fotonya bisa masuk. Satu lembar isi berapa foto, Kak? Ada yang satu atau dua lembar. Kakak contohkan dulu ya. Nanti kalian bisa kreasi sendiri sebagus-bagusnya. Oke? Oke, Kak. Oke, beres. Beres. Iih, Chandra. Kok iseng sekali, ye? Kenapa foto betapung rambut dikasih kertas seperti itu? Ih, Marta. Ini malah bagus tau. Ini tuh ceritanya bandokamu itu ada pita-pitanya. Ah, jangan percaya, tak. Itu bukan pita-pita. Masa kayak gitu bentuknya? Hehehe, lucu kok. Tapi emang kegedean sih. Hehehe. Itu kan apa tau Beto bilang? Ih, kamu dibilangin gak percayaan deh. Oh, kalau begitu nanti kau punya foto. Saya kasih rambut berdiri tiga lembar. Mau? Oh ya, kayak kesetrum dong. Kak, albumnya udah mau selesai nih. Terus diapain ya, Kak? Oh, oke. Coba, Kakak lihat. Wah, bagus. Lucu-lucu juga hiasannya. Ini keren. Iya dong. Hehehe. Nah, lembar-lembar ini kita gabung. Lalu, pinggirnya kan tadi sudah ada lubangnya tuh. Kita kasih benang tambang. Terus, ikat deh. Wah, kerennya jadinya. Keren ya, jadinya. Keren dong. Kan karya kalian semua. Ibu Ajeng pasti suka ya, Kak? Wah, bukan hanya suka, Nis. Pasti beliau terharu. Dan kalian akan dikenang selalu. Iyalah, apalagi karena ada aku yang imun dan lucu. Adik-adik, saatnya untuk mencatat pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, Tuliskan langkah-langkah membuat album foto yang kamu lihat pada cerita tadi. Dicatat ya. Tuliskan langkah-langkah membuat album foto yang kamu lihat pada cerita tadi. Adik-adik, kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Adik-adik tetap belajar di rumah saja. Ditemani Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra, para sahabat pelangi, hanya di TVRI. Yuk, bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik, ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah. Terima kasih telah menonton!